Intro Kompleks Makam Sunan Bonang terletak 300 meter sebelah barat Alun-Alun dan Masjid Agung Tubat. Sunan Bonang memiliki nama asli Raden Maulana Magdum Ibrahim yang lahir pada 1465 Masehi dan wafat pada 1525 Masehi Silam. Beliau adalah putra Sunan Ampel Surabaya. Sunan Bonang berdakwah di wilayah Tuban hingga Laseb, Jawa Tengah. Dalam berdakwah, beliau selalu mengambil hati rakyat melalui kesenian tradisional Bonang, sehingga ia dikenal sebagai Sunan Bonang. Sebagai salah satu ulama besar di zamannya, beliau ahli di bidang filsafat dan sastra Jawa. Salah satu kitab yang pernah diciptakannya ialah Suluk Bonang. Berdasarkan keahliannya yang luar biasa tersebut, sejuplah ulama bahkan menyebut Sunan Bonang merupakan umaro atau pemimpin para wali di zaman wali Songo. Aura kehebatan Sunan Bonang tersebut bahkan masih terasa hingga kini. Hal ini terlihat dari adat tata kerama berziarah serta bangunan kompleks makam Sunan Bonang yang sedikit berbeda dari kebanyakan wali lainnya. Seperti bangunan Cungkup yang sengaja dibuat rendah, yang melambangkan penghormatan sebagai salah satu ulama kesohor di zamannya dan setelahnya. Sementara wujud Gapura Paduraksa yang membagi halaman Cungkup makam menjadi tiga bagian, yang melambangkan kesopanan dalam bertamu dengan mengucapkan salam maksimal tiga kali. Sementara itu, terkait letak makam Sunan Bonang yang sempat menjadi kontroversi, bahwasannya diakini Sunan Bonang wafat di daerah Lasem, Jawa Tengah. Jenasa Sunan Bonang sempat menjadi rebutan para santrinya di Tuban dan Bawean. Pada saat terjadi rebutan, para santri asal Bawean hanya berhasil membawa kain kafannya saja. Jenasa Sunan Bonang akhirnya tetap dimakamkan di Tuban. Menurut juru kunci makam Sunan Bonang Tuban, Jamal Dhafir, dalam menyebarkan agama Islam, Sunan Bonang menggunakan pendekatan kultural dengan memasukkan seni ke dalam dakwahnya. Hal ini membuat dakwah Sunan Bonang dengan mudah diterima oleh masyarakat. Ini ada beberapa strategi yang mudah dibangun melukti. Yang pertama adalah fikul pahkamu, ini penguatan ideologi. Jadi sebelum misalnya masuk ke Nusantara ini sudah ada keyakinan-keyakinan yang sudah hadir lama di Nusantara. Maka disitulah butuhnya kekuatan pada wilayah, yakni ideologisasi. Kemudian yang kedua itu adalah pikut dakwah. Jadi setelah ideologisasi itu dikembangkan terus-menerus, maka penyebarannya. Maka dakwah Mbak Sunan Bonang ini juga berkembang saat beru Nusantara itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah fikul hikmah. Yakni fikul hikmah ini adalah suri tauladan. Bagaimana Mbak Sunan Bonang juga memberikan tauladan kepada seluruh masyarakat yang ada kusunnya kebar. Maka dalam dakwah-dakwah beliau ini adalah lebih kepada peninggalan beliau, lebih kepada yakni seni, yakni tradisi dan budaya. Karena maksudnya Islam ke Nusantara ini adalah masuk pada wilayah jantung tradisi budaya masyarakat yang ada. Maka teks-teks suci itu berdialektika dengan yang namanya tradisi budaya yang kemudian dinamakan dengan luka musdum. Aura kehebatan Sunan Bonang ini juga terlihat setiap bulan Ramadan. Salah satu bukti budaya peninggalan beliau yang hingga kini masih bertahan adalah membagi-bagikan bubur secara gratis kepada setiap warga yang membutuhkan. Tradisi membagikan bubur yang dinamakan warga bubur suruh warisan Mbak Bonang ini dilakukan setiap sore menjelang waktu berbuka puasa di halaman kompleks magam. Pembuatan bubur dilakukan oleh para pengurus Yayasan Kompleks Magam Sunan Bonang dengan dana berasal dari sumbangan para dermawan. Pembagian bubur secara gratis ini akan terus berlangsung selama bulan Ramadan. Selain dibagikan cuma-cuma bagi setiap warga yang datang, bubur ini juga disediakan untuk jamaah masjid setempat sebagai takjil berbuka puasa. Husni Mubarak, JTV, Tubar